Intro Sebagai upaya memajukan pendidikan di lingkup Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung menyerahkan bantuan dana beasiswa kepada siswa dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dari lingkungan pegawai honorer di Mahkamah Agung. Pemberian beasiswa diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin sebagai pelindung Dharma Yukti Karini dan juga Ketua Umum Dharma Yukti Karini, Budi Utami Syarifuddin pada Rabu 17 Juli 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin menyambut baik dan mendukung pemberian beasiswa. Menurut Syarifuddin, pendidikan merupakan kebutuhan vital bagi manusia agar menjadi jembatan dalam mencapai segala cita-cita. Karena itu, dukungan biaya pendidikan menjadi aspek yang sangat dibutuhkan untuk memotivasi para siswa mencapai impian dan cita-citanya. Kita semua nyadari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang berbicara. Dengan adanya bantuan beasiswa ini, Dharma Yukti Karini tidak hanya memberikan hubungan finansial, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi kepada para penerima beasiswa untuk terus berusaha dan mencapai impian dan cita-cita anak-anak kita. Sementara itu, Ketua Umum Dharma Yukti Karini Budi Utami Syarifuddin mengungkapkan tujuan pemberian dana beasiswa ini untuk membantu, meringankan biaya pendidikan kepada para orang tua siswa, serta memacu semangat para siswa untuk belajar lebih giat. Budi Utami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang berasal dari lingkungan makam agung. Karena berkat dukungan mereka, pemberian beasiswa tahun ini bisa terlaksana. Dengan adanya dana BDBS ini, ya kita berharap menjadi penyemangat bagi anak-anak didik, anak-anak pelajar dan mahasiswa di lingkungan makam agung, terutama putra-putri honorer dan security. Kita mengumpulkan dana dari bapak-bapak hakim agung, bapak pimpinan, bapak eselon 1, eselon 2 yang berada di lingkungan makam agung. Berapa seikhlasnya? Insya Allah kita tanamkan untuk mendapatkan pahala jariah. Menurut data dari Panitia, beasiswa tahun ini menyalurkan dana sekitar 371.950.000 rupiah yang berasal dari para donatur yang merupakan pimpinan makam agung, pimpinan ketua kamar makam agung, para hakim agung, pejabat eselon 1 dan 2 makam agung. Pada tahun ini, dana beasiswa yang disalurkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan diikuti jumlah penerima dari sebelumnya 571 siswa bertambah menjadi 617 siswa.